assalamualaikum halo teman-teman dan mudah-mudah semua selamat berjumpa lagi dengan saya di resep mamagia bagaimana nih kabarnya semoga selalu sehat bahagia dan jangan lupa bersyukur kali ini saya ingin membagikan resep masakan lagi dari olahan ikan bandeng kau salah lama lagi yuk Mari kita masak ini saya punya ikan bandeng satu ekor yang besar ini beratnya kira-kira 500 gram sudah saya beri perasan jeruk nipis dan kemudian sudah saya cuci bersih kemudian ini saya sisipkan ini daun kemangi ya dan ikannya juga sudah saya marinasi dengan garam kemudian saya menggunakan bumbunya cabai merah 8 buah cabai rawitnya 8 buah bawang merahnya 8 siung bawang putih 3 siung jahe 1 ruas kunyit 1 ruas dan kemiri 2 buah tomat 1 buah dan bahan-bahannya ini bahan bumbunya saya potong-potong dulu agar mudah nanti saat menghaluskannya ya Oh ya Bunda bagaimana kabarnya hari ini masak apa tetap semangat untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari walaupun hanya membus rumah tangga tapi itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan sekali untuk keluarga kita sebagai penyemangat juga pasti tentunya jika pulang bekerja atau pulang sekolah pasti yang ditujukan yang ada di rumah ya bun ya ya siapa lagi kalau bukan ibu ya karena kita yang mengurus rumah tangga masaknya beres yang lain nyuci baju ya bun ngegosok pokoknya segala rupa deh pekerjaan rumah tangga dan juga pastinya jika pulang pulang bekerja atau pulang sekolah yang dicari mama mana mama atau ibu mana atau Bunda mungkin mana Bunda ya gitu nah kemudian ini dihaluskan saya masukkan ke dalam chopper jika bunda-bunda ingin memasukkan atau menghaluskannya menggunakan cobek silahkan kemudian ini selesai saya masukkan semua dan saya menghaluskannya tidak saya video saat menghaluskannya ya bun kemudian kira-kira seperti ini setelah dihaluskannya dan ini kemanginya sudah saya petik-petik ya bun dari batangnya dan saya cuci bersih kemudian kita akan menggoreng ikan bandengnya setelah minyaknya panas ya bun kita goreng dulu ikannya sampai matang ini cukup satu wajan ya bun kemudian setelah dirasa matang sisi yang sebelasnya dibalik agar matangnya merata ini harum banget loh bun saat menggoreng ikannya ikannya masih segar sekali ya bun masih fresh ditunggu sampai matang yang sebelahnya juga ini saya percepat kemudian sudah matang saya angkat ini walaupun masakan sederhana bun tapi menurut saya ini enak loh bun pakai lauk untuk makan kemudian ini saya punya bawang merah empat siung yang sudah saya rajang saya tumis dulu atau saya goreng sampai mengeluarkan harum saja sambil terus saya aduk agar tidak gosong ya bun ya karena bawang merah ini cepat sekali gosong kemudian dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Oh ya untuk tingkat kepedasannya silahkan sesuaikan dengan selera bunda-bunda ya kemudian saya punya satu batang serai ini dan dua lembar daun salam kemudian dimasak sampai bumbunya matang dan tanap sambil terus diaduk ini sudah mulai matang bumbunya warnanya sudah mulai berubah air bekas menghaluskannya juga sudah menyusut minyaknya sudah keluar kemudian saya tambahkan air secukupnya ini saya tambahkan garam setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh dan gula satu sendok teh atau sesuaikan saja dengan selera bunda untuk tingkat rasanya kemudian ini ini dimasak dan dimasukkan ikannya ikannya goreng tadi ikan bandeng ini bisa menggunakan ikan emas dan kembung atau ikan jenis lainnya ya bun silahkan pakai jenis ikan apa saja yang sesuai dengan selera bunda kemudian ini biar meresap dulu ditunggu bumbunya agar meresap ke dalam ikan bandengnya kemudian jangan lupa tes rasa dan ini menurut saya sudah cocok sudah pas kemudian dimasukkan daun kemanginya ini tidak perlu lama-lama ya bun saat memasak daun kemangi karena daun kemangi ini cepat sekali layu diaduk sebentar saja kemudian dimatikan api kompornya diangkat siap disajikan ini dia ikan bandeng bumbu kemangi kita sudah matang lihat bun sangat menggiurkan sekali harum sedap sekali deh bun rasanya silahkan dicoba ya bun semoga dapat menginspirasi dan saya ya udah nggak sabar langsung ambil nasi aja sangat menggoda sekali ini bun bener deh ini saya ambil bagian tengahnya saya campur dengan bumbunya bismillahirrohmanirrohim hmm enak loh bun bener deh ini saya juga makannya tuh sampai nggak ngasok lagi ya nggak berhenti lagi silahkan dicoba bun enak Masya Allah bener saya nggak bohong loh kan kalau bohong dosa ya bun ya saya ucapkan terima kasih untuk bunda-bunda dan teman-teman yang sudah datang ke channel saya dan bagi yang baru menemukan channel saya jangan lupa di like di komen dan di subscribe ya ditunggu resep-resep saya selanjutnya Assalamualaikum alaikum